Ayat 89 sekarang Surat Yusuf Nabi Yusuf berkata Apakah kamu mengetahui? Apakah kamu mengetahui? Apa yang telah kalian lakukan? Langsung aja nih sekarang Apa yang telah kalian lakukan daripada kejelekan Bi Yusuf terhadap Yusuf Dan juga saudaranya Saudaranya itu namanya siapa? Benyamin Karena Nabi Yusuf ini Sama yang 10 orang ini Satu bapak lain ibu Sama Benyamin Saudara kandung Ketika kalian betul-betul bodoh Maksudnya Kalian tidak mengetahui daripada akibat perbuatan kalian Jadi orang yang zalim itu adalah orang yang bodoh Ketika kalian tidak mengetahui akibat dari apa perbuatan kalian Amal perbuatan kita itu tabungan kita Kita beramal baik Kita bakalan dapat yang baik Beramal buruk bakalan Sekarang baik sama orang tuanya Sayang sama orang tuanya Royal sama orang tuanya Senengin orang tuanya Besok anaknya Besok anaknya senengin dia Sekarang maki-maki orang tua Sekarang pelit sama orang tua Besok anaknya Begitu juga sama dia Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah merahmati kita Insya Allah Amin ya rabbal Alamin Aduh Ada di antara kami nih Orang tuanya sudah meninggal Gimana nih Jadi anak yang soleh Jalin hubungan yang kuat Antara keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua Kemudian yang ketiga Sedekah terus atas nama orang tuanya Jadi yang namanya bakti Belum ada kata terlambat Selama engkau hidup Walaupun orang tuamu sudah kembali ke rahmat Allah Bakti masih bisa kita lakukan Dan kita masih bisa untuk Menyempurnakan kekurangan kita di masa lalu Caranya ingat Jadi anak yang soleh yang mendoakannya Jaga hubungan keluarga Urusan kakak beradik Jaga silaturahim Mengalah lebih baik Demi bakti sama orang tua Kemudian yang ketiga Tiap sedekah atas nama orang tua Atas nama orang tua Atas nama orang tua InsyaAllah Allah jadikan kita Anak-anak yang bakti sama orang tua kita Amin ya Rabbal Alamin Sahabat Ya salam Ya salam Jadi begini Akhirnya Pada saat itu Kata Nabi Yusuf Ketika kalian dulu bodoh sekali Maksudnya akibat perbuatan zolim Kalian ini berbahaya Apalagi ini bukan menzolimi orang biasa Ini menzolimi adiknya sendiri Lebih daripada itu Nabi Seorang Nabi Utusan Allah Mereka tahu itu Bahwa Nabi Yusuf Yang mewariskan kenabian ayahnya Langsung mereka mengatakan Sebagaimana firman Allah Di ayat 90 Mereka berkata Apakah sesungguhnya Kamu itu adalah Yusuf Mereka langsung mengatakan Begitu Apakah sesungguhnya kamu Kamu itu adalah siapa Benar-benar Yusuf Langsung Nabi Yusuf menjawab Aku adalah Yusuf Wah nangis semuanya Menyesali perbuatan mereka Kenapa Mereka telah dikalahkan oleh Nabi Yusuf Dengan apa Dengan akhlaknya Nabi Yusuf Kan bisa saja Nabi Yusuf penguasa Mesir Mahmud duduk Eh Mahmud duduk Duduk Ngaji Jangan keluar-keluar Apa ini Ya apa ini Ya salam bilang ya salam Mbak Hendra gak memutar lagi Cukup Kalau inna kala ente Yusuf Nah itu mukeman itu Aduh Sona-sona Sona-sona Eh Sini-sini Jangan kabur Ngaji kok kabur itu Lagi dibisikin sektan itu Suruh keluar Jangan ikut-ikutan Ya Dengerin Nih Dengerin ini Ini penting Buat masa depan kalian Kalau mau sukses besar ini Tiru Nabi Yusuf Alayhi salatu Wassalam Nah itu kan cakep tuh Yang ini dilarang keluar tuh Pada masuk adiknya tuh Cakep Sona Sini duduk yang rapi Siapa namanya Lupa Julkifli Duduk Duduk Kalau Anak Yusuf Aku adalah Yusuf Oh nangis Padahal Nabi Yusuf adalah Perdana Menteri di Mesir Bisa saja Dia perintahkan Pada tentaranya Oh ini yang dulu nih Jahat sama saya Jeblosin penjara Hukum Hukuman mati Atau Bisa saja Apa yang sulit Kerajaan kok Tapi itu tidak dilakukan Oleh Nabi Allah Yusuf Justru yang ingin dilakukan Oleh Nabi Yusuf Adalah menyadarkan Kakak-kakaknya Supaya mau Mengakui kesalahan Dan bertawabat kepada Allah Subhanahu Wata'an Ini hebatnya Nabi Yusuf Ada sebagian diantara kita kan Kadang gak begitu Dulu pernah zolimin orang Masih miskin Dicelak-celak orang Dunia muter Sekarang dia dapat kelebihan rizki Yang nyelak-nyelaknya udah suse Bukan susah loh Suse Lebih susah dari suse Suse Lebih susah lagi Eh dibalas Dulu si ente Kejam sama aneh Dulu si ente Begitu Kita maki-maki Kita bukan pengikut Para Nabi Kalau begitu Karena pengikut Para Nabi Tidak ada Dendam Di hati mereka Karena mereka menyadari Semua yang terjadi Adalah bagian dari hikmah Toh Akibat dari kezoliman Abang-abangnya juga Nabi Yusuf Karena terima Akhirnya Allah kasih kesuksesan Lewat keadaannya di Mesir Semua ada hikmah Kejadian Tinggal yang terfikir Oleh setiap orang yang sukses itu Bagaimana dia bisa Mengajak orang lain Kepada Allah Bagaimana dia bisa mengajak Orang-orang yang salah Supaya benar Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim Mubarak Alihi wa ala ala Qala ala Yusuf Aku adalah Yusuf Kata Nabi Yusuf Wahada akhi Nah ditunjuk ni Ada bin Yamin disebelahnya Dan ini adalah saudaraku bin Yamin Qad mannallahu alayna Qad Artinya sesungguhnya Mennallahu alayna Allah telah melimpahkan karunianya Atas kami Maksudnya saya dan saudara saya ini Innahu Dikasih tahu kuncinya Dikasih tahu kuncinya Dengarin Hai orang-orang yang sedang putus asa Hai orang-orang yang sedang mengeluh Akan keadaan Hai orang-orang yang sering ngomong susah Nih dengerin baik-baik Kalau pengen jadi orang hebat Kalau mau jadi orang sukses Kalau mau jadi orang yang selalu mendapatkan karunia dari Allah Innahu Kata Nabi Yusuf Sesungguhnya Mayataki Mayataki Nabi Yusuf berapa tahun Empat puluh tahun Baru ketemu kayak begini Empat puluh tahun Bukan waktu yang sebentar Sempat di penjara lagi Sempat mengalami masa-masa yang pahit Tapi beliau tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala Innahu mayataki Wayasbir Sesungguhnya yang bertakwa dan bersabar Fa'inna Allah Maka sesungguhnya Allah La yudhi'u Tidak akan menyianyikan Ajaral muhsinin Yaitu pahala Bagi orang-orang yang Berbuat kebaikan Ya salam Bilang ya salam Ya salam Ya salam Takwa sama Allah Sabar Jangan kayak orang sana Munyah hajat Baru dua hari salat duhanya Ustaz kita udah duha Kita udah ini baru dua hari Ude-ude-ude mana ini Belum kobol juga Ada gak disini yang begitu Ada gak disini yang begitu Mana dia orang itu Baru dua hari Tahajudnya Ibadahnya lima waktu Jamaah Masya Allah Baru dua hari Tapi udah ngeluh Mana nih hajat kita Belum kobol juga Astagfirullah Isbir Sabar Ada kalimat Pepatah bilang Atau ulama mengatakan Mansabara Zafira Nah ini eh Eh apalin semua nih Termasuk ini Siapa Mahmud dan kawan-kawan nih Dengerin Eh Mansabara Semuanya Mansabara Zafira 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 Mansabara Mansabara Zafira 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 Nah pake Dho ya Yang kayak to ada titiknya Zafira Mansabara Zafira Artinya Enggak usah diikutin Ente kesemangatan sih Luar biasa Barang siapa sabar Beruntung Dah Ajib Barang siapa sabar Beruntung Kadang-kadang kita udah maki-maki Maki-maki Tahunya gak Tahunya ada masalahat di belakang Mansabara Zafira Udah Yasalam Bilang Yasalam Innahumayyataqai Wayasbir Tuh kuncinya Dikasih sama Nabi Yusuf Yang sab Yang takwa sama Allah Yang sabar Udah Pasti ada balesannya Pasti nanti Dapet Kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Mereka mengakui kesalahan Ini yang dinanti Karena jalan keluar itu Menunggu Seseorang mengakui kesalahannya Nabi Yaakub Dari awal sudah tahu Kalau mereka ini salah Zolimin Nabi Yusuf Sudah tahu Dan Nabi Yaakub tahu Kalau Nabi Yusuf Belum Belum meninggal Karena beliau seorang Nabi Kalau anaknya meninggal Pasti dikasih kabar Tapi masalahnya Mereka masih menyembunyikan Kesalahan Dulu sebelum Mengakukan kesalahan Mereka mengatakan Nanti abis kita melakukan ini Kita taubat Ternyata gak gampang Taubat itu Nah Sebelum melakukan kesalahan Banyak orang ngomongnya begitu Kita lakuin dulu Ntar abis kita lakuin Kita taubat deh Ternyata gak gampang taubat itu Karena salah satu syarat Taubat dan nasuha Mengakui kesalahan Kita salah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dosa sama orang Ya mesti minta maaf Semoga Allah Ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Amin Dalam surat Yusuf ayat Sembilan puluh satu Kalau mereka berkata Tallah Sumpah mereka Tallah Itu kalimat sumpah kan Artinya demi Demi Allah Huruf yang dipakai buat sumpah Ada tiga kan Demi Allah Demi Allah artinya Itu sumpah Mereka mengatakan Sungguh Allah telah melebihkan Kamu Atas kami Mereka ngakui ini Kau jadi Nabi Kau jadi Rasulnya Allah Kau diberikan kelebihan oleh Allah Di atas kami Tingkat ketakwaanmu Tingkat kesabaranmu Dan lain sebagainya Wa in kunna Lakhati'in Dan Sesungguhnya Kami ini Adalah orang-orang yang Bersalah Sudah ngakuin apa? Ngakuin salah Karena Saya sampaikan sekali lagi Jalan keluar Kalau mau didapetin Harus ngaku Ngaku salah Jangan ngaku benar Saya dulu Berapa kali kasih contoh Ada satu orang Ditipu Yang nipu Salah gak? Eh Kalau ada yang nipu orang Yang nipu Salah gak? Yang tertipu Yang tertipu Salah gak? Hah? Yang nipu kan Salah Yang tertipu Mau dapet jalan keluar gak? Mau dapet kan jalan keluar ya kan? Berarti mesti gimana? Ngaku salah juga Ngaku salah Mungkin Zakatnya kurang Mungkin sedekah Zakat Tapi ada kesombongan Mungkin pernah merugikan orang lain di masa lalu Pokoknya ngaku salah aja Baru nanti ada jalan keluarnya Jadi setiap ada masalah Mengaku salah Dan itu dilakukan oleh nabi-nabi sebelum kita Di antaranya nabiullah Adam Alayhi salatu Wassalam Waktu diturunkan ke bumi Allah Dengan Sayyidati Hawa Mengatakan apa? Rabbana Zalamna Anfusana Ya Tuhan kami Allah Sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri Kami salah ya Allah Baru minta ampun Wa ilham takfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal Khasirin jika engkau tidak mengampuni kami Dan merahmati kami Kami akan menjadi orang-orang yang Merugi Ya salam Bilang ya salam Ketika mereka sudah mengakui kesalahan Apa jawaban nabi Yusuf? Tidak ada kalimat cercaan bagi mereka Biasakan Kita berikan apresiasi Buat orang yang sudah mengakui kesalahannya Dan mau bertawabat kepada Allah Subhanahu Apa kata nabi Yusuf? Tidak ada lagi Celaan Ataupun Cercaan terhadap kalian Setelah hari ini Tidak ada lagi Tidak ada lagi Cercaan kepada kalian Hari ini Hari ini Bukan hanya memaafkan Mendoakan Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian Dan dia adalah Allah Yang maha kasih sayang Di antara mereka yang memiliki jiwa Kasih sayang Ada anak bikin salah Dia ngakuin salah Maafin Doain Biar diampunin Allah Ada sebagian orang tua Lupa ngedoainnya Cuma maafin doang Doain juga Biar diampunin oleh Allah Dirahmatin oleh Allah Jadi dia benar Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K.